Intro Mengawali kebersamaan kita malam ini Pemirsa Gubernur Kalsel Sahbiri Nur memimpin apel siaga penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan sekaligus memperingati hari kesiap siagaan nasional tahun 2023 di lapangan Ponpes Darul Hijrah Desa Cindai Alus Kabupaten Banjar Apel siaga penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan dihadiri pimpinan Ponpes Darul Hijrah Putra, Kiai Haji Jarkasi Hasbi Jajaran Porkopimda Kalsel, SKPD Pemprov Kalsel, Polda, Korem 101 Antasari BPBD Kabupaten Kota, Relawan Damkar, dan stakeholder terkait penanganan kar hutla Gubernur Kalsel Sahbiri Nur meminta semua pihak agar mewaspadai fenomena alam berupa cuaca ekstrim saat peralihan musim dari penghujan ke kemarau pada bulan Mei 2023 ini Karena itu menghimbau seluruh pihak terkait maupun pemerintah kabupaten kota agar melakukan antisipasi sedini mungkin kejadian bencana dengan segenap potensi dan sumber daya yang ada Paman Birin menyebutkan salah satu titik rawan kar hutla yang perlu dipantau adalah kawasan sekitar Bandara Samsudinur yang merupakan daerah vital lalu lintas udara Menurut data BMKG harus kita waspadai terutama wilayah kita, Bandung kita tercinta Kalimantan Selatan ada titik-titik yang memang harus kita jaga sepenuhnya terutama area-area yang berkaitan dengan transportasi udara yang sangat dibutuhkan oleh rakyat maupun pemerintah ya agar tetap bisa berjalan dengan baik Kapolda Kalsel Irjenpol Andirian menyatakan saat ini di Kalsel belum ditemukan adanya titik api meski demikian pihaknya tetap melakukan monitoring sebagai antisipasi terutama kita menggunakan aplikasi Bekantan untuk memonitor titik api tadi ada pertanyaan dari teman-teman bagaimana situasinya saat ini Alhamdulillah sampai dengan saat ini termonitor belum ada titik api di wilayah kita dan kita lihat walaupun terjadi cuaca ekstrim suhu panas ya yang tinggi di beberapa bagian termasuk tentunya di Kalimantan Selatan tetapi kita lihat juga hujan masih ada ini tentu bagian dari kondisi alam yang cukup membantu sehingga Kalsel masih sampai saat ini masih terkendali situasinya untuk sistem drone bagaimana itu bateri Pak? drone ini kita gunakan pertama kita akan melihat dari aplikasi Bekantan jika dicurigai ada titik api kita akan terbangkan drone untuk melihat apakah betul itu adalah titik api ataukah mungkin ada anomali-anomali yang terjadi Apel siaga penanganan bencana Karhutlah sekaligus memperingati hari kesiapsiagaan nasional tahun 2023 ini juga diisi dengan simulasi penanganan kebakaran serta penyelamatan korban di akhir kegiatan Gubernur Kalsel Sahbirinur melaksanakan pembukaan pintu air irigasi secara simbolis di kawasan desa Cindai Alus Kabupaten Banjar agar air dapat mengalir ke kanal-kanal dan embung sehingga dapat digunakan untuk pembasaan lahan atau daerah rawan terbakar Ahmad Ramadhani Banjar TV yang dihaMar saudari kalian kita Wir kita kita vem W kita Terima kasih.